Intro Assalamualaikum Halo kawan-kawan ketemu lagi sama Momoy Selamat datang di channel Momoy Android Gamer Yang namanya main game rame-rame Alias multiplayer itu pasti gayeng ya Bisa seru-seruan bareng kan soalnya Tapi gimana kalau kalian pengen main game Barengan sama temen, kakak, adik, bapak, ibu Atau malah sama gebetan tapi kalian pengennya Main multiplayer-nya yang offline aja Video kali ini mungkin bisa jadi solusi kalian nih Soalnya di segmen rekaman alias rekomendasi Game Android kali ini kita akan membahas 6 game Android terbaik offline lokal multiplayer Yang layak kalian cobain Game-game di video ini bisa dimainkan secara multiplayer Dengan koneksi bluetooth, koneksi wifi yang sama Atau menggunakan hp yang sama Sedikit disclaimer aja nih ya Sebenernya saya gak nyobain fitur multiplayer dari game-gamenya Karena saya gak ada partner buat nyobain Tapi harusnya sih bisa Karena emang fiturnya udah disediakan di gamenya kok Sebelum kita masuk ke videonya Saya ingatkan kawan-kawan buat memudayakan like sambil nonton video Tapi kalau gak suka videonya ya klik di dislike aja gak apa-apa kok Tinggalkan komentar kalian Subscribe bagi yang belum dan nyalain loncengnya Biar kalian selalu bisa mendapatkan update video terbaru dari channel ini Dan ini dia 6 game Android terbaik offline lokal multiplayer Yang layak kalian mainin versi momoi Android Gamer Number 6 Dual Sebelumnya saya mohon maaf karena gak bisa nampilin gameplay game ini kayak gimana Karena berhubungan dengan mekanisme multiplayer game ini Perlu kawan-kawan pahami game ini bisa dimainkan secara multiplayer dengan bluetooth Atau menggunakan koneksi wifi yang sama Terus mainnya posisi HP kalian dan temen kalian yang diajak main itu Diusahakan berhadap-hadapan gitulah Inilah kenapa saya gak bisa nunjukin gameplaynya Karena saya gak ada partner buat nyobain game ini berhadap-hadapan Anyway game ini mengambil konsep yang amat sangat sederhana Kalau kalian udah pernah main game dingdong jaman dulu banget Nah gamenya mirip kayak gitu deh Intinya kalian itu tembak-tembakan gitu dan kontrolnya sederhana Kalian hanya perlu tap di layar buat nembak dan buat ngerakin pesawat kalian itu Pakai sensor gyro Jadinya ya kalian bakal ngoyang-goyangin itu HP buat mengarahkan tembakan kalian Dan buat menghindari tembakan musuh Sebenernya ada beberapa mode permainan yang bisa kalian cobain Tapi kalau kalian player gratisan dan ogah beli gamenya Kalian cuma bisa mainin yang tembak-tembakan aja Tapi kalau kalian tertarik mainin mode yang lain Full version game ini harganya 42 ribu rupiah ya Nomor 5 Quadricade Test Your Arcade Reflexes Sebenernya boleh dibilang ini bukan game yang dirancang buat dimainkan secara multiplayer Tapi saya merasa kenapa gak mainin game ini secara multiplayer ya Kayaknya seru juga kok Saya bakal kasih tau alasannya kenapa nih Yang pertama kalian harus tau kalau sebenernya ini game dengan konsep arcade Yang layar HP kalian itu dibagi jadi 4 Jadi total ada 4 game arcade yang bisa kalian mainkan bersamaan Ide utamanya sebenernya gimana caranya kalian mainin 4 game itu secara barengan dan sendirian Bisa keliatan kan dari judulnya Quadricade Test Your Arcade Reflexes Game ini memang ditujukan buat ngetes refleks kalian mainin 4 game arcade barengan Wihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Total sebenernya ada 30 game arcade yang bisa kalian mainkan, tapi buat fase awal game yang terbuka baru 8 doang. Gimana? Tertarik nyobain game ini nggak? Number 4 Local Warfare NU Satu catatan yang harus kalian tahu tentang game ini, sebenarnya boleh dibilang ini game butuh koneksi internet kalau kalian mau main multiplayer. Tapi yap, game ini bisa dimainkan secara lokal multiplayer. Caranya dengan mengandalkan lokal area network alias LAN dan kalian butuh IP address koneksi kalian. Satu player bikin room dan player lain, ntar tinggal masukin IP address buat masuk ke roomnya. Atau kalau mau lebih gampang, kalau HP-HP kalian udah terhubung di koneksi wifi yang sama, ya tinggal search LAN aja. Kayak gitu sih ya, harusnya mekanisme multiplayer-nya. Nah, jujur aja saya belum nyobain fitur lokal multiplayer-nya ini karena ya nggak ada temen buat nyobain. Tapi harusnya sih bisa, karena emang udah disediain fiturnya gitu kok. Kalau ternyata nggak bisa, please jangan salahin saya ya. Salahin aja developernya. Saya cuma menyampaikan aja kalau game ini seharusnya bisa buat lokal multiplayer karena fiturnya udah tersedia kok. Anyway, kalau ngomongin gameplay, yap, ini game FPS gitu. Jadi udah kebayang dong, kalian bakal bisa adu tembak dengan temen-temen lain di arena dengan mekanisme team deathmatch dan ada beberapa mode permainan lainnya juga. Atau kalau kalian nggak ada temen buat main bareng, kalian bisa tuh main lawan bot yang saya rasa sih cukup menantang juga kok. Dan jelas nggak butuh koneksi internet sama sekali. Hanya saja buat sedikit info, mungkin kalian kudus sedikit adaptasi sama kontrol game ini yang menurut saya sih agak kurang smooth. Tapi secara overall sih, game ini udah nice kok. Hit The Plain Bluetooth Multiplayer Ini game yang punya konsep dan gameplay ringan, tapi beneran deh kalau kalian ada partner buat main bareng, ini bakalan jadi game yang cocok buat seru-seruan. Konsepnya sebenernya ya tentang tembak-tembakan pesawat gitu. Kalian bakal ada di arena dan tujuan kalian adalah menembak pesawat musuh sampai meledak. Pesawat yang berhasil mendapatkan 4 poin duluan bakal jadi pemenangnya. Yap, 4 poin, kayak kelas squad di app-app gitulah. Kontrol game ini juga udah kerasa enak kok. Pesawat juga bisa kalian upgrade, terus kalian juga bisa mengunlock pesawat-pesawat lain dari koin yang kalian kumpulkan kalau kalian menang tanding. Terus ada hal unik dari game ini, yaitu kalau kalian merasa pesawat kalian itu udah mau jeblok dan kalian nggak mau kehilangan skor, kalian bisa bikin pilot pesawat keluar dari pesawat terus pake parasut. Kalau kalian bisa mendaratin si pilot dengan selamat tanpa ketembak pesawat musuh, terus kalian arahin si pilot ke hanggar, si pilot bakal ambil pesawat baru dengan nyawa atau health yang full. Serulah game ini. Buat mainin secara multiplayer, kalian bisa mengandalkan koneksi bluetooth ya kawan-kawan. Siap nggak kalian tembak-tembakan pesawat? Hehehe Super Soccer Champs 2023 Kalau kalian lagi nyari game yang bisa dimainkan secara lokal multiplayer tapi bertema olahraga khususnya sepak bola, kalian bisa deh coba download Super Soccer Champs 2023 ini. Emang saya belum nyobain fitur lokal multiplayer-nya, tapi karena udah disediakan fiturnya harusnya sih bisa ya. Tapi buat mainin game ini secara lokal multiplayer, ada syaratnya kawan-kawan. Kalian dan temen kalian harus punya joystick yang dihubungkan ke HP yang mau dipakai buat main game ini. Secara total, kalian bisa tanding 2 lawan 2 alias ada 4 player yang main barengan buat seru-seruan main bola di game ini. Pertandingan bola di game ini juga terasa sangat seru kok. Saya yang nyobain mainin game ini lawan komputer aja bisa ngebayangin serunya game ini kalau dimainin bareng-bareng sama temen kok. Sudut pandangnya top-down, grafiknya sederhana, tapi tetap seru. Beneran deh. Kontrolnya juga sederhana karena cuma ada satu tombol analog buat ngarahin player kita, terus ada satu tombol buat ngoper, dan satu tombol lagi buat nendang plus buat nyelading tackle. Tertarik mainin game ini nggak? Nomor 1 Crossy Road Jujur aja di antara banyak game arcade yang ada di Android, Crossy Road ini termasuk yang paling favorit buat saya. Ide-nya itu sederhana, tapi bikin penasaran. Di game ini kalian ditugaskan buat bikin karakter yang kalian mainin itu bisa melaju sejauh mungkin dengan menyeberangi jalan, menyeberangi rel kereta, atau melewati kali alias sungai. Semakin jauh tentu saja bakalan makin susah, tapi kalian bisa dapet lebih banyak rewards. Kalian bakal dibikin penasaran buat mengalahkan high score kalian sendiri. Terus game ini juga menggunakan grafik poligonal kotak-kotak yang keren banget dengan warna-warna yang kaya. Nggak ketinggalan ada banyak karakter yang bisa kalian unlock dan gunakan lho. Ada yang bisa diunlock gratisan pake koin yang kalian dapetkan selama memainkan game, ada juga yang diunlock dengan top up. Dan map arena yang kalian mainkan itu bakal menyesuaikan karakter yang kalian pake. Contohnya, kalo kalian pake karakter bebek, mapnya ya kayak hutan gitu. Tapi kalo kalian pake karakter koboy, mapnya bakal ganti jadi kayak di gurun pasir. Buat mainin game ini secara multiplayer, kalian nggak butuh koneksi apapun sama sekali. Kalian bisa menggunakan satu HP yang sama buat main bareng. Jadi kayak layar belah gitu ya kawan-kawan. Sumpah seru banget loh game ini. Baiklah, itu dia tadi 6 game Android terbaik offline lokal multiplayer yang layak kalian mainin versi Momoi Android Gamer. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di like, komen, share, dan di subscribe. Wassalamualaikum, Momoi Android Gamer, portalnya para penggemar game Android. Terima kasih telah menonton.